Melewati persaingan yang sangat sengit, juara Masterchef Indonesia Season 8 akhirnya dihubungkan. Jesseline Lauren asal Medan menjadi juara pertama, sementara Nadia Putri berada di posisi runner-up. Para pemenang masing-masing berhak membawa pulang hadiah uang tunai ratusan juta rupiah, serta satu unit mobil. Acara penobatan juara Masterchef Indonesia Season 8 dihadiri Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sidibio yang sekaligus menyerahkan hadiah secara simbolis kepada para pemenang. Karena kita melihat pemenangnya saat ini adalah perempuan dua-duanya, jadi luar biasa perjuangan kalian selama lima bulan itu tidak mudah. Tapi dengan memenangkan ini jadi merupakan suatu prestasi bagi kalian. Dua Sri Kandi yang mengisi panggung kemenangan Masterchef Indonesia Season 8 sebelumnya telah melalui persaingan ketat untuk memperebutkan gelar juara. Perjalanan kita selama ini dari top 18 sampai dapat juaranya itu adalah perjalanannya yang sangat susah. Pelajaran berharga banget ya, gimana kita di sini harus bertahan, gak cuma dari fisik tapi mental juga, dimana kita benar-benar dilatih buat menjadi orang yang jauh lebih tough dan jauh lebih kuat. Penilaian juara Masterchef Indonesia Season 8 berdasarkan skor dan murni dari hasil masakan selama babak Grand Final berlangsung. Hasil ini dinilai oleh para juri yakni Sef Juna Rorim Pandey, Sef Renata Buluk, dan Sef Arnold Purnomo. Tim Liputan Ainews melaporkan.